assalamualaikum guys aku laparan banget guys hari ini jadi aku langsung eksekusi aja ikan yang ada di kulkas guys kebetulan ini ada ikan emas guys jadi aku langsung eksekusi ya aku ini bikinnya ikan emas goreng sama tomat guys gimana caranya gampang banget kita langsung eksekusi kita bersihin ikannya dulu ikan nasi ya guys ya Nah seperti ini setelah itu kita kasih bumbu-bumbunya itu gak mau juga menghubungkan bawang merah eh bawang putih terus jahe terus kunyit terus garam terus ketumbar dan kemiri kalau ada ya kalau misalnya nggak ada ya itu aja bawang putih sama garam aja udah cukup guys gitu terus kita rendam sebentar ya biar punya meresap dan kita siapin dulu guys itu apa namanya minyaknya kita langsung goreng ke minyak yang panas ya guys dengan api yang sedang dan jangan sampai gosong guys sayang banget dan ini ikan emas loh jadi enak banget dan ini menggorengnya itu bisa sesuai saudara juga ya ada yang suka yang setengah setengah kering ada juga yang suka kering gitu kalau aku teh sukainya rada kering aja guys jadi itu lebih menurut aku ya tentu misalnya ada yang suka kering terus dibalik jangan sampai gosong biasalah itu gosong guys jadi setelah itu nah kita goreng lagi ya dan kita siapin dulu guys sambal tomatnya apa aja pastinya tomat terus terasi terus bawang merah bawang putih terus cengek terus juga cabai keriting guys atau mungkin cabai apa aja apa aja yang ada di rumah guys langsung sikat aja semuanya setelah itu kita langsung goreng guys di api yang sedang juga ya jangan sampai gosong juga guys kalau gosong itu nggak enak rasanya tuh akan pahit gitu goreng 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 angkat langsung kita ulek ya guys ya ini udah itu udah terjombongnya dan kita angkat dan kita ulek 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 dan Hai Tara guys udah jadi samanya udah siap disantap bersama ikan kita terus kita langsung ambil nasi putih gitu juga guys udah hampir banget soalnya kan nah karena aku nggak punya topping apapun kan misalnya topeng tuh bisa pakai selada atau mungkin kol atau mungkin mentimun aku nggak punya apa-apa guys jadi cuman nasi putih sama ikan emas goreng sama sambal tomat dan pakai daun kemangi aja guys karena aku enggak punya topeng apapun guys kayak gitu ini mah udah enak banget ya guys apalagi ke dalam gak ada ngelapar pasti apa aja enak guys nah seperti itu jadi aku pakainya daun kemangi aja ya guys karena di kulkas aku hanya ada daun kemangi tapi ini juga bisa pakai itu ya apa namanya teh pakai terong juga kayak gitu ada juga pakai yang apa ya jengkol kalau suka kayak gitu tapi aku nggak suka jengkol guys aku sukanya daun kemangi kenapa sih aku suka daun kemangi karena ini berhasil ya untuk menyegarkan badan kita juga guys atau mungkin yang punya itu apa namanya keluhan bau badan nah bisa juga guys untuk banyak-banyak makan daun kemangi jadi yang nggak suka jadi harus tahu ya manfaatnya oke deh segitu dari aku terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you jangan lupa like subrekomen ya hai hai haiöz